Galaksi Bima Sakti adalah sosok yang sangat peduli Ia meletakkan sistem tata surya di lengan Orion Agar terhindari ledakan supernova dan black hole supermassive Tata surya juga sama Ia begitu dermawan sampai-sampai membuat awan Earth dan sub-equiper Untuk melindungi bagian dalam dari objek-objek luar angkasa Matahari tak kalah harmonisnya Ia mengeluarkan aura pelindung disebut heliosfer Yang mampu menahan radiasi kosmik Sehingga planet-planet tidak hangus terbakar Planet-planet juga saling bahu-membahu Saling peduli satu sama lain layaknya keluarga Contoh Jupiter yang mana dengan gravitasinya yang besar Menyapu bersih semua asteroid yang melabras Bumi pun tak mau kemanja Ia menginstal sistem pertahanannya sendiri Seperti magnetosfer, stratosfer, dan atmosfer Dan itu semua dilakukan hanya agar kerabut bangkotan sialan ini Bisa main slot dengan aman Apa video game tersulit yang pernah dibuat? Dark Souls kalah kegampangan Dijagai, den Buat anak-anak Ya, den Ya, saya cukup kesulitan memenang game ini Papas Miseria Oke, ini mulai serius Deadloop Saya gak pernah dengar game itu Getting over it Bukan Bukan itu Bukan itu semua Lalu bagaimana kalau hidup? Kehidupan Ya Ya, 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 ya Betul sekali Kehidupan adalah game tersulit Dengan kesulitan paling yang otak Dalam video game Kalian akan mendapatkan tingkatan kesulitan secara bertahap Seiring progres game berjalan Tapi dalam kehidupan No, 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 no Baru satu detik dilahirkan Tiba-tiba hujan abu vulkanik dan badai sulfur dioksida Melanda dunia Itu setidaknya yang dirasakan oleh bayi yang lahir ketika gunung Krakatau meletus tahun 1883 Tapi tak peduli sedapa sulit kehidupan Manusia harus tetap bertahan Karena itu manusia berkembang Karena itu manusia di depan rantai makanan Dan cara terbaik untuk bertahan Pastinya bukan dengan pusreng 24 jam Atau komen aku pertama bang di kolom komentar Melainkan mendapatkan pekerjaan Itu adalah kunci untuk menyewa jabla Eh, masuknya untuk berkehidupan Manusia cukup kreatif dalam menciptakan pekerjaan Ada pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tingkat tinggi Seperti moderator discord Gadis pembawa papan ronde Dan paoga Ada juga pekerjaan untuk orang berpendidikan rendah Seperti engineer nuklir Pilot pesawat jet Nelayan kepiting di Alaska Ini favorit saya Tapi-tapi dari itu semua Ada satu pekerjaan paling unik Penjudi Judi adalah sebuah kegiatan penggurus kekayaan Yang memanfaatkan kebodohan dan keegoisan Dalam menggapai kemiskinan Judi adalah brand rod pertama dalam sejarah umat manusia Itu adalah lelubur dari kedunguan Bila ada seseorang yang hancur hidupnya Karena judi itu bukan salah siapa-siapa Itu adalah seleksi alam Untuk mengurangi polusi di muka bumi Judi begitu overpower Sehingga segala macam aspek kehidupan Bisa diperjudikan Gundo, waifu, surat tanah, sempak, akal sehat Semuanya bisa dijudikan Saya sempat bingung Kenapa manusia suka sekali membuat taruhan Untuk sampah yang tak seberapa Entah karena otak mereka cacat Atau memang mereka adalah produk gagal yang tak layak Untuk dilahirkan Kalau boleh jujur saya tidak peduli oke Terserah kalian mau berjudi Hingga mati tenggelam di kolam kerakusan Itu bukan urusan saya Tapi kalau sampai kegiatan berjudi Sampai merugikan negara Hingga ratusan triliun Eh siluman babi Anak monyet Kutul biruk Berhenti Pemerintah sebaiknya mengurung para penjudul ini Di sebuah laboratorium Untuk dijadikan bahan eksperimen senjata biologis Dan dimutasikan menjadi nemesis Karena mereka itu sangat berbahaya Negara kita terancam krisis ekonomi Karena dijudul-judul ini Sangat tidak lucu kalau kita semua harus jadi gembel Hanya karena beberapa manusia bolot main slot Saya mesti bisa memahami kenapa ada orang yang jadi beban negara Ada banyak faktor logis untuk tidak menyalahkan hal tersebut terjadi pada mereka Tetapi pada penjudi palkon ini Mereka bukan beban negara Mereka adalah kanker negara Yang tidak ada obat penawarnya Satu-satunya cara untuk memberantas penjudul Adalah dengan mengumpulkan mereka semua di suatu tempat Lalu ledakan Serantak Hingga tak bersisa Dan abu mereka kita gunakan untuk mengaspal jalan Supaya tidak ada radiasi berserakan Itu adalah hal yang harus kita lakukan Kita harus beritahu hal ini pada presiden Kepada para pemimpin dunia Kepada Akatsuki Kepada Gini Ryodan Kepada semua orang Karena para penjudul itu lebih buruk dari zombie Mereka lebih hina dari Golo Lebih Lebih bejat dari Judge Holden Lebih pitampolen dari Haji Muhyiddin Derajat mereka lebih rendah dibanding kecoa Teguh mereka adalah kemubaziran Udara yang mereka hirup adalah kerugian Orang tua mereka yang menganggap mereka ada Keturunan mereka menanggung pajak dosa yang mereka buat Eksistensi mereka bukanlah apa-apa Selain bangkai kotoran yang merusak kehidupan Jadi stop judul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!